Polda Banten membenarkan telah mengirimkan surat berkas perkara tahap pertama kekejari serang terkait kasus Nikita Mirzani. Polisi menyebut bahwa Nikita sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Panggilan tersebut pada Senin tanggal 20 Juni untuk dimintai keterangan pada Jumat 24 Juni, namun ada permohonan penjadwalan pemeriksaan NM pada Rabu, 6 Juli, yang ketika ditumbuh namun NM tidak juga hadir di depan penyidik, kata Kabit Humas Kombes Sinto Silitonga, Kamis, 14 Juli 2022. Sinto mengatakan polisi sempat melakukan upaya restorative justice dalam perkara Nikita Mirzani. Namun hal itu urung terwujud karena kesulitan untuk mempertemukan Nikita dan pelapor. Polisi, kata Sinto, tidak mengetahui alasan Nikita tidak memenuhi panggilan polisi. Penyidik tidak memberi informasi ke Polda Banten mengenai hal itu. Nikita ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!